Halo adik-adik, wah semuanya udah siap sekolah minggu nih ya, jumpa lagi dengan Loserostika disini. Nah adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau datang kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu dulu, Bapakku Datang Padamu. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Terima kasih telah menonton. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku Datang Padamu. Pagi hari, siang hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat kembali datang kepadamu melalui sekolah minggu. Pimpin Tuhan supaya kami dapat terus bersuka cita karena bertemu denganmu dan juga nanti akan mendengarkan firmanmu dan semakin mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, judul selamat kami yang hidup. Amin. Wah adik-adik, kita pastinya harusnya bersyukur ya. Karena meskipun pandemi, kita masih bisa berkumpul dalam bentuk online di sekolah minggu ini. Kita menyanyikan satu lagu lagi yuk. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seingat. Tuhan Yesus, bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Berkumpul bersama dengan tangan dalam kasih dalam satu hati. Berkumpul bersama dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. 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 Ya, betul sekali, semua sahabat kita, semua saudara kita Sudah selayaknya seperti Tuhan Yesus mengasih adik-adik, mengasih lause-lause Kita juga mengasih orang lain, kita berteman dengan orang lain, berteman dengan semua orang Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Al-Seweli Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rambaku, ada di hidupku Harus bertemu, sirami jiwaku Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah 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 berbuah, berbuah berbuah Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rambaku, ada di hidupku Harus bertemu, sirami jiwaku Selamat pagi adik-adik semua Wah, jumpa lagi dengan Al-Seweli Ya, hari ini Al-Seweli akan bercerita Tentang firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5, ayat 27-32 Ya, nah tema kita hari ini adalah berteman dengan semua orang Kita mau belajar dari Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan Yesus juga berteman dengan semua orang Nah, tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya atau menempat ceritanya Kita berdoa dulu Semuanya lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus pimpin dan sertai Supaya kami dapat berkonsentrasi Mendengarkan cerita dari Al-Seweli Tuhan pimpin dan sertai kami semua Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Oke, sekarang kita saksikan ceritanya Ada seorang yang bernama Lewi Ia bekerja sebagai pemungut cukai Yaitu orang yang kerjanya memungut uang dari rakyat Untuk diserahkan kepada orang Romawi Karena ia seorang pemungut cukai Ia dibenci oleh orang-orang Yahudi Tetapi pekerjaan itu membuat Lewi kaya Karena selain digaji Ia juga mengambil uang lebih banyak dari rakyat untuk dirinya Pada suatu hari Ketika Lewi sedang bekerja menerima uang dari orang-orang Tuhan Yesus berjalan lewat tempat kerjanya Kemudian Tuhan Yesus mengampirinya dan berkata Ikutlah aku Lewi sendiri kaget Tapi ia memutuskan untuk meninggalkan semua pekerjaan Yang menguntungkan itu dan pergi mengikuti Yesus Semua orang yang melihatnya juga heran Orang Romawi juga dan sebenarnya mereka tidak suka Tapi Lewi tidak peduli dengan semua itu Walaupun ia kehilangan pekerjaan dan pendapatan Juga dimarahi oleh orang Romawi Tetapi putusannya sudah bulat Yaitu mengikuti Tuhan Yesus Lewi kehilangan pekerjaan Tetapi ia senang Karena ia tidak lagi melakukan hal yang jahat Karena itu ia mengadakan acara makan bersama Tuhan Yesus Ia juga mengundang teman-teman sesama pemungut cukai Juga orang-orang yang pernah melakukan hal-hal yang jahat Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus juga dan mau bertobat Orang Farisi dan Ali Taurat yang melihat itu tidak suka Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka Katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Tuhan Yesus mau menolong dan mengampungi semua orang yang mau bertobat Nah adik-adik sudah menonton atau mendengarkan Cerita tadi Nah ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Tuhan Yesus dan Om Lewi Nah Om Lewi ini adalah pemungut cukai Dia suka menanggi hutang gitu ya Dan Om Lewi ini kaya Nah kenapa sih Tuhan Yesus mau berteman dengan Om Lewi? Karena dia kaya, banyak duit Dan Om Lewi ini termasuk orang yang berdosa dan orang-orang Farisi di sana Dan orang-orang yang berada di daerah sana itu tidak mau berteman dengan Om Lewi ini Dan Om Lewi ini tahu bahwa dia tidak layak untuk berteman dengan Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus panggil dia dan mau berteman dengan Om Lewi ini Dan Om Lewi ini kaget Dia senang Wah aku mau dijadikan teman sama Tuhan Yesus Nah ketika Yesus memilih Om Lewi ini menjadi salah seorang muridnya Pasti Tuhan Yesus salah pilih enggak? Tidak Ya Tuhan Yesus tidak salah pilih Ya Tuhan Yesus mau berteman dengan Om Lewi ini Bukan karena biar Tuhan Yesus bisa dapat duit banyak Ya atau Tuhan Yesus bisa apa ya Puas gitu ya dengan duit yang mungkin bisa senang-senang sama Om Lewi gitu ya Tapi Tuhan Yesus mau menjadi teman Om Lewi ini Karena Tuhan Yesus datang berteman dengan Om Lewi untuk memberikan keselamatan ya bagi Om Lewi Dan bukan karena Om Lewi itu punya duit banyak Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan Om Lewi yang bersalah dan berbuat dosa Dan Tuhan Yesus memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada Om Lewi Nah jadi adik-adik kita juga mau belajar untuk berteman dengan semua orang Mungkin adik-adik punya teman yang iiii sebel banget ya Cerewet mungkin ya Atau tukang gosip gitu ya Atau tukang apa ya bohong Tidak jujur gak suka ya berteman sama teman-temannya seperti itu Ya tapi disini Tuhan Yesus ajarkan kita hari ini Untuk kita bisa berteman dengan semua orang Siapa saja Ya adik-adik dan kalau misalnya mereka nakal Bukan berarti kita berteman sama mereka terus kita jadi nakal Tapi karena Tuhan Yesus kita sudah mengenal Tuhan Yesus yang baik Kita berteman dengan teman-teman mungkin Yang nakal, yang tidak jujur, yang suka gosip Kita bisa menjadi berkat buat mereka Kita bisa mungkin dengan hidup kita bisa mengajarkan mereka Dan kita mungkin berdoa buat mereka Supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus Dan mereka berubah Ya Tuhan Yesus yang mengubah mereka Untuk menjadi lebih baik Ya adik-adik ya Kita berteman dengan semua orang Nah Lohus punya satu klip nih Ya mari kita tonton sama-sama klip ini Great Elephant One day an elephant wandered into a jungle in search of friends He saw a monkey on a tree Elephant said Will you be my friend? Monkey replied You are too big You can't swing from trees like me Next day he met a rabbit Will you be my friend? Rabbit You are too big You can't play in my burrow Then he went to frog Please make friendship with me Frog How is it possible? You are too big You can't leap about like me Elephant was upset A fox appeared He asked her Will you be happy to have a friend like me? Fox said Sorry sir You are too big The next day The elephant saw all the animals were running for their lives Elephant asked the fox What is the matter? Fox replied There is a lion and he is trying to kill all of us All the animals were running away to hide Meanwhile The lion kept eating up whoever he could find The elephant went to the lion and said Please Mr. Lion Don't eat up all these poor animals Lion replied The elephant had no choice But to give the lion a hefty kick The frightened lion ran for his life The elephant ambled back into the jungle And announced the good news to all All the animals thanked him and said You are just the right side to be Nah Jadi udah menonton video tadi ya Apa judulnya? Gajah Pingin Mencari Teman Ya Jadi gajah Pingin cari teman Dan gajah itu bertemu dengan siapa aja? Dengan Monit Dengan Kelinci Kemudian Katak Rubah Ya Dan mereka mau gak Berteman sama gajah? Tidak mau Kenapa? Ayo Siapa yang tau? Karena Gajahnya big Ya Nah Monit gak mau karena Bisa Main ayunan Dengan Monit Dari satu pohon ke pohon yang lain Gitu ya Nah Kelinci juga Gak mau Karena gak bisa Mungkin masuk ke tanah Gitu ya Nah Begitupun dengan Kodok dan Rubah Tapi Apa yang terjadi Pada saat mereka Mau Dimakan sama Singa Ya Lion Mereka semua kabur Dan yang menolong mereka Adalah Gajah Ya Gajah menolong mereka Dan Dengan cara Gajah Apa Berantem Gitu ya Dengan Lion Singa Sehingga Singa Hacir Pergi Oke Nah Kemudian Teman-temannya Gajah itu Mau Berteman lagi Dengan Gajah Nah berarti Monit Kodok Kelinci Rubah Mau berteman Dengan Gajah Kenapa Karena Maksudnya Ya Karena Mereka Merasa Dilindungi Mereka Mau berteman Dengan Gajah Awalnya Mereka gak Mau Karena Mereka Melihat Fisiknya Gajah Yang besar Dan Tidak Bisa Bermain Dengan Mereka Jadi Tidak Klop Tidak Cocok Ya Sama Mereka Nah Apakah Adik-adik Juga Begitu Ya Nah Hari ini Kita Kan Belajar Dari Tuhan Yesus Jadi Kita Berteman Dengan Teman Teman Kita Bukan Karena Fisiknya Mereka Ya Bukan Karena Oh Mereka Bisa Main Sama Kita Jadi Kita Juga Berteman Sama Mereka Gitu Ya Atau Mereka Bisa Menolong Kita Jadi Kita Mau Berteman Sama Mereka Ya Tapi Kita Mau Berteman Karena Prinsip Seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mau Berteman Dengan Om Karena Mau Memberikan Om Liri Suka Cita Ya Kemudian Membuat Orang Lain Merasa Berharga Memberikan Kasih Dan Keselamatan Kepada Orang Lain Kemudian Tuhan Yesus Juga Mau Memberikan Dirinya Untuk Ya Kita Semua Ya Adik-adik Yang sudah Percaya Tuhan Yesus Berarti Adik-adik Sudah Mendapatkan Keselamatan Ya Kita Sudah Diampuni Ya Karena Tuhan Yesus Sudah Mati Buat Kita Nah Adik-adik Juga Berteman Dengan Orang Lain Untuk Membincang Kabar Suka Cita Itu Kabar Keselamatan Kepada Mereka Ya Sehingga Mereka Juga Mengenal Tuhan Yesus Dan Mereka Juga Bertobat Dan Menjadi Orang Yang Baik Ya Jadi Tuhan Yesus Adalah Sahabat Yang Sejati Dan Kita Juga Menjadi Sahabat Yang Sejati Bagi Teman Teman Kita Dan Mau Berteman Dengan Setiap Orang Ya Seperti Tuhan Yesus Oke Nah Demikianlah Cerita Firman Tuhan Hari Ini Ya Mari Kita Tutup Dalam Doa Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Kami Hari Ini Boleh Belajar Dari Tuhan Yesus Bagaimana Berteman Dengan Setiap Orang Bantu Kami Tuhan Supaya Kami Dapat Berteman Dengan Siapa Saja Yang Tuhan Mau Untuk Kami Berteman Sehingga Lewat Hidup Kami Kami Boleh Menjadi Berkat Dan Kami Boleh Menyampaikan Kabar Suka Kita Kabar Keselamatan Yang Daripada Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Yesus Dalam Namamu Kami Berdoa Dan Kami Mujur Syukur Amin Terima Semua Tuhan Yesus Memberkati Bye Terima Terima Kasih Loh Sobeli Wah Itu Tadi Adik Adik Kita Berteman Dengan Semua Orang Kita Mengasih Semua Orang Karena Tuhan Yesus Sudah Mengasih Kita Juga Ya Sekarang Saatnya Apa Benar Aktivitas Sudah Siap Mau Mengerjakan Aktivitas Untuk Minggu Ini Yuk Kita Persiapan Diri Oh Ya Jangan Lupa Persembahannya Bisa Dititipkan Ke Mama Papa Nah Sekarang Semuanya Simak WA Group Masing-masing Sebentar lagi Lause Lause Akan Kasih Aktivitas Untuk Minggu Ini Selamat Mengerjakan Da 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 sub indo by broth3rmax